Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat ya amin Nah teman-teman kali ini aku tuh mau sedikit ngerubah suasana di dapur ya Karena udah mulai bosen dengan suasana yang gini-gini aja Jadi ini aku mau rubah lagi dan si rak piringnya ini aku mau pindahin lagi ke samping wastafel kayak gini Sebenernya ini tuh posisinya tuh yang kayak sebelumnya itu tuh bagus Jadi dapur aku kelihatan lebih luas Cuman kadang tuh teman-teman kalau misalnya pas lagi ada orang gitu ya ada tamu Terus aku tuh lagi sibuk kayak misalnya nyuci di laundry room gitu ya Kadang kan teman-teman tuh suka datangnya itu ke dapur kadang gitu kan Nah kadang tuh aku ngerasa nggak nyaman teman-teman kalau misalnya aku lagi aktivitas Di apa ya di laundry room gitu ya Nah itu tuh kadang kayak kelihatan gitu teman-teman Jadi yaudah memang posisi si lemari piring itu memang bagusnya tuh di samping wastafel kayak gitu Cuman posisi yang sebelumnya tuh juga bagus kok karena memberikan kesan lebih luas gitu di dapur aku Balik lagi ya teman-teman disini tuh aku geser-geser kayak gini tuh Bukan karena aku tuh pengen mempersempit dapur aku atau gimana-gimana Mungkin banyak juga kalian yang lebih suka dengan posisi dapur aku yang sebelumnya Yang tadi gitu ya tapi ya balik lagi nih aku mau ngerubah suasana aja di dapur aku Karena aku tuh orangnya bosanan teman-teman Bosanan sama suasana dapur yang gitu-gitu aja gitu ya Apalagi kan aku aktivitas disini tuh kan setiap hari Jadi kalau misalnya suasananya gitu-gitu aja tuh kadang tuh ya agak reda-reda bosen gitu Makanya disini aku tuh berusaha gimana caranya biar dapat suasana yang baru gitu Terus juga biar lebih fresh juga rasanya dapur biar jadi lebih semangat lagi buat kontennya juga Nah teman-teman disini aku tuh ngerubah posisi si meja makan gitu ya Tapi ternyata aku tuh ngerasa kayak posisinya ini tuh kayak kurang pas gitu loh teman-teman Jadi yaudah aku mau tarik lagi si meja makannya Aku tuh pengen ya teman-teman di bagian sudut dekat meja makan ini Dia itu kayak dindingnya itu yaudah full gitu ketutupan sama barang gitu ya Jadi biar kalau misalnya nanti aku kayak foto-foto gitu kan teman-teman Itu tuh kayak satu sudut aja itu bisa dapat lumayan bagus gitu untuk pemandangannya kayak gitu ya Jadi kayak lebih serbaping gitu di satu sudut kayak gitu Ya nanti kalau seandainya bosan yaudah kita tukar lagi Intinya sekarang aku pengen posisi itu kayak gini Nah teman-teman ini meja tv yang lama ya Yang sebelumnya aku taruh di ruangan samping Ini aku pindahin teman-teman aku taruh disini Dan ini juga si lemari bukan lemari sih lebih kerak ya teman-teman tempat barang-barang aku Kayak oven airfryer segala macem nah ini ya Ini aku mau pindahin juga aku mau pindahin posisinya dari sini Karena kalau di disitu gitu ya kalau aku taruh di tempat yang sekarang Itu kayak kurang bagus gitu sih teman-teman dilihatnya gitu ya Terus juga jalan ke kamar mandi atau ke laundry room itu entah kenapa jadi kesannya tuh lebih sempit gitu Jadi aku mau rubah mau pindahin gitu Ini tuh aslinya berat ya teman-teman Tapi beneran deh ini tuh aku kayak kuat banget gitu ya Bisa ngangkat si lemari ini Biasanya kan aku kayak geret-geret gitu kan teman-teman Tapi disini aku tuh angkat Dan kalian lihat ya teman-teman Ini tuh aku mau ngangkat si lemari atau si rak ini tuh Ke atas lemari atau meja tv ya teman-teman Masya Allah ini tuh berat banget teman-teman Dan aku tuh bisa ngangkat loh Bener-bener kayak aku tuh ngerasa ya ampun aku kuat banget gitu Ya biasa lah teman-teman Mama kan suka gitu ya Kalau misalnya pak suami lagi gak ada di rumah Kita tuh kayak bener-bener kuat strong woman Tapi kalau ada pak suami di rumah entah kenapa Tiba-tiba kayak meleot gitu ya teman-teman tenaganya Nah oke setelah si lemarinya atau raknya itu aku pindahin teman-teman Ke si di atas meja Eh ke atas meja tv Ini aku langsung nata-nata ya teman-teman Untuk si perkakas-perkakas aku By the way ya teman-teman Kemarin aku tuh sebenarnya udah mesen rak gitu ya Aku mesen rak itu yang tingginya 2 meter teman-teman Lebarnya juga 2 meter gitu ya Aku pesen rak yang besar gitu sekalian Itu tuh aku udah deal gitu kemarin sama yang bikin teman-teman Tapi beneran deh aku tuh agak rada kecewa Karena setelah aku tunggu-tunggu tuh kayak lebih dari 2 minggu atau 3 minggu gitu teman-teman Ternyata pas aku tunggu-tungguin gitu kan gak ada kabar gitu kan Gimana apakah udah selesai gitu Nah aku datengin dong orangnya Dan ternyata katanya itu Kayunya atau papanya itu lagi gak ada gitu ya Tapi aku tuh bener-bener kecewa Kenapa dia gak ngasih tau lebih awal gitu teman-teman Jadinya ya gitu deh Alhasil si raknya tuh gak jadi dibikin Aku gak tau sih teman-teman kapan aku gitu ya bisa ganti rak Karena kalau misalnya mau beli Mau beli online gitu Banyaknya teman-teman yang rak yang besi gitu loh Yang ini tuh juga banyak gitu ya Aku liat tuh harganya kayak hampir sejutaan gitu Karena aku pengennya yang besar langsung gitu kan Sekalian biar gak Biar lebih muat banyak gitu Tapi ternyata harganya mahal banget Dan kemarin itu kalau masalah kayu itu teman-teman Yang dari kayu gitu ya Itu tuh harganya gak terlalu mahal lah gitu ya Maksudnya kayak lebih murah lah daripada di Shopee gitu Tapi ya gitu deh kendalanya ya teman-teman Alhasil sampai sekarang aku belum bisa ganti rak yang baru Padahal itu rak atau selemari yang aku naikin di atas meja makan Itu bener-bener udah perlu diganti gitu ya sebenarnya Tapi yaudahlah ya Karena kalau mau beli online itu harganya lumayan mahal Jadi yaudah sabar-sabar dulu aja Siapa tau nanti gitu ya Di tempat yang aku mesen kemarin itu kayunya ready lagi Dan aku bisa pesen gitu ya Karena itu tuh kayak lebih mudah gitu sih teman-teman mesen disitu Karena deket juga kan Nah teman-teman disini aku lanjut buat nata-nata lagi Ini kemarin itu kan yang pas aku belanja ke pekan baru Itu kan aku ada beli gelas gitu ya Nah ini aku mau simpen disini aja Untuk si gelasnya dan juga itu wadah sajinya ya teman-teman Karena itu tuh gak yang bakalan selalu aku pakai gitu Apalagi gelasnya Karena kalau aku keluarin semua itu bisa-bisa diambil-ambilin sama anak-anak gitu ya Jadi palingan kalau misalnya nanti mau ngejuice baru aku keluarin kayak gitu Jadi aku simpennya aja di dalam itu ya di dalam kardusnya aja Oke untuk posisi meja makannya Aku taruhnya seperti ini aja ya teman-teman Ini tuh gak sempit ya Jadi ke arah sana gak sempit Ke arah sini juga gak nghalangin jalan ya teman-teman Jadi ini tuh pas lah gitu Jadi kan kayak disini tuh lebih full gitu ya Kelihatannya lebih rame kelihatannya disini sudut ini Cuman karena dia warnanya itu tuh senada teman-teman Dan juga gak terlalu banyak corak Jadi ini tuh masih oke-oke aja gitu ya Walaupun kelihatannya tuh kayak ketumpuk di satu posisi kayak gini Oke teman-teman alhamdulillah Ini ya kelihatannya penampakannya seperti ini Masya Allah aku tuh seneng banget loh ngeliat posisinya kayak gini Si raknya juga itu tuh aku taruhkan di atas meja TV ya Jadi kayak kelihatan lebih tinggi Masya Allah cakep sih teman-teman Aku seneng sih ngeliat posisinya yang seperti ini Gimana menurut kalian Boleh tulis-tulis di kolom komen teman-teman Oke disini aku lanjutin nyapu-nyapu dulu nih teman-teman Masya Allah ya ini kalau udah geser-geser tuh ya teman-teman Sampah-sampah yang sebelumnya tuh gak kelihatan Ini tuh pastinya jadi kayak kelihatan Dan jadinya itu kayak kelihatan banyak ya teman-teman Sampah-sampah, kotoran-kotoran, pasir Apalagi kayak yang di bawah lemari gitu ya Tempat lemari yang sebelumnya Nah itu tuh banyak disitu tuh kayak pasir-pasir sih teman-teman Kalau sampah alhamdulillah sih gak ada gitu ya Kalau posisi dapurnya itu seperti yang sekarang teman-teman Mungkin kesannya dapur aku tuh jadi agak kelihatan lebih sempit gitu ya Tapi lebih privacy teman-teman untuk bagian cuci-menyuci Karena tau lah kan kadang kita itu nyuci-nyuci Kalau pas nyuci-nyuci tuh pas lagi gak di kontenin Kadang tuh pakaiannya gimana gitu ya Nah jadi kalau misalnya udah ada lemari kayak gitu tuh Jadi kayak lebih enak lah gitu teman-teman Walaupun mungkin ada dari kalian yang bilang bagusan yang sebelumnya Tapi seperti yang aku bilang tadi Ini aku tata sesuai dengan keinginan hati aku ya teman-teman Karena kan ya ini dapur aku ya Dan aku menatain itu sesuai dengan yang aku mau Dan sesuai dengan kenyamanan aku pastinya Sebenarnya ya teman-teman Si di bagian yang di belakang rak piring ini Atau di tempat rak piring yang sebelumnya Itu tuh aku sebenarnya pengen juga naruh rak gitu ya teman-teman Yang agak besar buat naruh beberapa perkakas-perkakas aku Yang alhamdulillah aku tuh udah mulai nyicil teman-teman Beli perkakas-perkakas gitu Cuman ya itu tempatnya tuh yang belum ada kayak gitu ya Dan pengennya taruhnya disitu gitu Biar ruangan samping tuh agak lebih lega gitu Cuman ya balik lagi Raknya kan seperti yang aku bilang Aku mesen kemarin Eh malah gak bisa Belum bisa gitu ya Jadi ya sabar-sabar dulu aja Semoga nanti ada jalannya sendiri gitu ya teman-teman Untuk raknya Nah teman-teman setelah aku tadi bersih-bersih Udah nyapu-nyapu gitu ya Aku juga mau beres-beres Ini aku mau simpen semua cucian piring aku Yang udah aku cuci Itu cucian piring aku tuh bener-bener Banyak-banyak-banyak Banyak banget ya teman-teman Ya kalau misalnya ditanya kenapa Yang gak usah aku jelasin ya teman-teman Pokoknya itu cucian piring aku emang lagi banyak-banyaknya banget Dan ini aku udah cuciin semuanya Jadi tinggal nata-nata aja ke dalam lemari piring Karena kalau misalnya ini tuh gak ditata ya teman-teman Itu beneran bikin dapur aku tuh malah kelihatan lebih sumpek gitu ya Karena ngeliat di area wastafel itu tuh piringnya bener-bener kayak berserakan gitu ya Keliatannya gitu ya Walaupun padahal sebenarnya itu gak berserakan Cuman karena dia itu banyak Dan tertumpuk disitu Jadi memberikan kesan itu dapur itu jadi kayak berantakan gitu Habis gasar-gasar kayak gini ya teman-teman Masya Allah Mereka itu bener-bener jadi bagus banget teman-teman Aku tuh jadi bener-bener happy banget gitu ya Setelah gasar-gasar di dapur ini Karena beneran deh Kalau misalnya udah gasar-gasar kayak gini tuh Yang tadinya gak semangat tuh jadi lebih semangat lagi Nah teman-teman alhamdulillah Seperti ini ya untuk hasilnya Sekarang alhamdulillah posisi dapur aku yang sekarang tuh bener-bener enak dilihatnya juga Sebelumnya juga enak ya teman-teman Tapi ini juga enak dilihat juga ya Dan ini bener-bener senang sih aku ngeliatnya Puas juga Walaupun lumayan capek Tapi beneran ini tuh bikin hati senang Dan bikin semangat itu lebih fresh lagi gitu Alhamdulillah pokoknya lega lah gitu ya Setelah gasar-gasar kayak gini Rasanya itu pikiran tuh jadi lebih tenang ya teman-teman Jadi lebih fresh juga gitu ya Dan semangat juga kembali seperti Kayak bener-bener menggebu-gebu gitu ya teman-teman Setelah aku geser-geser tadi teman-teman aku lanjut disini mandi dan aku mau ngejuice Aku tuh lebih suka ngejuice itu bener-bener yang juice murni gitu ya teman-teman Tanpa tambahan gula dan juga susu Jadi disini aku ngejuice Menggunakan miku estetik slow juicer Jadi miku slow juicer ini teman-teman Bener-bener bagus lah ya buat kesehatan kita juga Karena seperti yang aku bilang tadi dia itu bisa memeras juice hingga 98% juice murni Jadi hampir sempurna gitu Terus juga bahannya itu aman teman-teman Sama dengan bahan material botol bayi Selain itu juga hemat energi dan pastinya suaranya itu Senyap teman-teman seperti bisikan Dan yang paling penting juga dia itu punya fitur keamanan Jadi children safe gitu Karena jika tutupnya terbuka teman-teman mesinnya itu akan otomatis berhenti gitu ya Jadi kayak bener-bener aman lah gitu Kalau seandainya kita punya bocil-bocil Ini kalian bisa lihat si juice-nya atau si sari buahnya Dengan ampasnya itu bener-bener terpisah Dan hasilnya itu bener-bener maksimal ya pastinya Masya Allah aku tuh seneng banget sih ngejuice kayak gini Lebih fresh, lebih seger dan pastinya juga lebih sehat Buat kalian yang sekarang lagi mau hidup sehat Kalian tuh wajib banget punya ini ya teman-teman Oh iya teman-teman aku tuh lupa ngasih tau Kalau miku estetik slow juicer ini punya corong yang besar Jadi bisa mood buat apel utuh gitu loh Teman-teman jadi ini tuh gak perlu dipotong-potong lagi Hemat waktu Sangat mudah digunakan dan pastinya itu bebas oksidasi Nah setelah selesai aku ngejuice teman-teman Lanjut disini aku mau ngebersihin dulu Dia tuh mudah banget loh teman-teman dibersihin Karena kan dia itu tanpa filter dan tanpa sekat juga Jadi tanpa ribet gitu Karena emang juicer ini dirancang teman-teman untuk mudah dibongkar Dan juga dibersihkan dalam sekejap Cukup bilas di bawah keran Terus kalau misalnya ada yang nyangkut yaudah kita tinggal bersihin aja Pakai sikat yang udah dikasih sekalian gitu ya Jadi kayak mudah banget gitu loh teman-teman Ngebersihnya kalian bisa lihat sendiri Pokoknya buat kalian yang mau saman Boleh banget ya teman-teman Kalian cek linknya di description box aku By the way teman-teman disini tuh dia tuh punya tiga warna gitu loh teman-teman Yang pertama itu ada sakura pink kayak punya aku Terus ada warna lilac dan juga ada warna milky white atau warna putih gitu Jadi kalian itu yang pecinta ungu Yang pecinta pink dan pasti yang suka estetik-estetik gitu Kalian wajib punya Karena miku ini tuh bener-bener estetik banget tampilannya Karena kan dia itu warna-warna itu cakep-cakep Dan dipadukan dengan warna gold Jadi kayak lebih memberikan kesan lebih mewah gitu loh Nah ini kalian bisa lihat ya Aku ngebersihnya tuh kayak bener-bener mudah banget gitu loh teman-teman Aku pokoknya seneng banget sih punya slow juicer dari miku ini teman-teman Karena insya Allah akan mengawali hidup sehat Jadi kalau misalnya mau ngejuice Gak perlu pake tambahan gula atau susu lagi Jadi lebih sehat gitu Dan disini teman-teman setelah selesai Aku cuci-cuci ini udah juga udah kering ya Dan disini aku mau langsung simpen aja Biar ini tuh nanti gak digangguin sama bocil ya Karena punya bocil di rumah itu maklum-maklum aja Jadi kalau misalnya udah selesai pake apa-apa tuh harus dilangsung disimpan ke tempatnya ya Dan disini aku mau langsung simpen aja Dan untuk si gelas ini aku mau langsung simpen ke dalam lemari Oke teman-teman sampai disini dulu ya video aku kali ini Makasih udah ngikutin Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.